Sepasang Raja Naga Jilip 4. Yang hari kemarin menang, hari ini mengharapkan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar lagi, dan yang hari kemarin kalah, hari ini mengharapkan untuk dapat menarik kembali kekalahan mereka. Karena harapan-harapan inilah, mereka itu, baik yang pernah menang maupun yang pernah kalah, tidak dapat melepaskan kebiasaan berjudi. Mulai hari itu, Ahuyang Hui atau Ahui tinggal bersama Chiama. Anak ini memang memiliki watak yang menyenangkan halus budi, lemah lembut, pandai membawa diri. Chiama merasa suka sekali kepada anak itu, bahkan segera jatuh cinta. Chiama sendiri, biarpun kini menjadi seorang mucikari, dahulu adalah seorang wanita cantik yang terpelajar. Selain pandai membaca tulis, pandai pula meniup suling dan memainkan yang kim, si ter, juga pandai melukis dan menulis sajak, pernah membaca kitab-kitab kuno penuh filsafat. Akan tetapi kehidupannya yang tidak bahagia menjerumuskannya sehingga akhirnya, dalam usia 30 tahun lebih, dia sudah menjadi seorang mucikari yang memiliki rumah pelesit paling besar dan terkenal di kota Nampo, lah menikah dalam usia yang muda sekali. Dalam usia 16 tahun ia telah menikah, atas kehendak orang tuanya dan menikah dengan seorang duda berusia 50 tahun. Akan tetapi, duda itu hanya menganggapnya sebagai alat hiburan belaka dan sebentar saja sudah bosan karena duda yang menjadi suaminya itu memang matuk keranjang dan selalu mencari yang baru. Setelah disiasiakan, Chiama bertemu dengan seorang laki-laki muda dan ia pun tersesat, menjelin hubungan gelap dengan laki-laki itu. Perbuatannya ini akhirnya ketahuan oleh suaminya. Dia lalu dijual oleh suaminya ke rumah pelacuran dan terpaksa menjadi pelacur. Karena ia memang cantik dan pandai, ia menjadi kembang rumah pelesir. Setelah usianya 30 tahun lebih, Chiama sudah berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak karena memang sejak menjadi penghuni rumah pelacuran ia telah memiliki cita-cita dan menabung. Setelah berusia 30 tahun lebih, mulailah ia tidak laku dan lalu membuka sendiri sebuah rumah pelesir. Pada mulanya memang hanya kecil-kecilan. Akan tetapi karena pandainya ia mengatur dan mencari gadis-gadis sayu. Menyenangkan hati para pemuda hartawan dan bangsawan yang datang berkunjung, maka sebentar saja rumah pelesir asuhannya menjadi sangat terkenal. Banyak hartawan dan para pembesar menjadi langganannya. Chiama mendapatkan penghasilan besar sehingga beberapa tahun kemudian ia sudah dapat membangun sebuah rumah pelesir berdaun pintu merah yang besar yang memiliki belasan buah kamar di loteng rumahnya. Mula-mula Ahwi masih suka menanyakan ibunya. Akan tetapi dengan lembut Chiama dapat menghiburnya dan menyenangkan hati anak itu. Dengan penuh kasih sayang ia memelihara anak itu, mendidiknya dengan pelajaran membaca dan menulis, bahkan mendatangkan seorang sastrawan untuk mengajar anak itu. Juga ia mendatangkan seorang ahli tari dan nyanyi untuk melatih Ahwi. Diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti itu, Ahwi lambat laun melupakan ibunya dan menganggap Chiama sebagai pengganti ibunya. Chiama juga benar-benar mencinta anak itu yang setiap malam tidur sekamar dengannya la menganggap Ahwi sebagai anak sendiri dan hatinya merasa berbahagia. La belum pernah mempunyai anak, maka cintanya terhadap Ahwi benar-benar membahagiakannya. Kalau tadinya ia bercita-cita membuat Ahwi menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan terpelajar dan pandai agar kelak anak itu dapat menjadi sumber ruang dalam rumah pelesirnya, keinginan itu dalam waktu setahun saja sama sekali tidak ada bekasnya. Tidak, ia tidak rela melihat anaknya menjadi seorang pelacurlah ingin melihat anaknya menjadi seorang wanita terhormat dan mulialah harus mengawinkan anaknya itu dengan seorang pemuda bangsawan. Dengan demikian anaknya itu akan menjadi seorang nyonya besar yang dihormati semua orang dan ia sebagai ibunya tentu saja juga akan terangkat derajatnya. Kalau sudah begitu, ia akan meninggalkan rumah pelesir jauh-jauhlah akan menjadi ibu mertua seorang pejabat tinggi yang dihormati orang. Ah, betapa bahagianya! Kita tinggalkan dulu Ahwi yang telah mendapatkan tempat di rumah pelesir milik Chiama dan mari kita ikuti pengalaman ibunya, yaitu Sim Kui Hwa atau Nyonya Owe yang liang kedua. Sim Kui Hwa dilarikan dalam kereta oleh Tok Gan Hwa Locit kalau tadi ketika anaknya masih berada di dalam kereta bersamanya ia tidak berani menjerit atau meronta, hanya menangis lirih karena takut ancaman Locit yang akan membunuh anaknya kalau ia tidak diam, kini ia tidak takut lagi akan ancaman itu. Anaknya telah dibawa pergi dan ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Maka Sim Kui Hwa meronta-ronta, menjerit-jerit dan menangis memanggili nama anaknya. Locit menegangi kedua lengan wanita itu sehingga tidak dapat bergerak lagi. Hati Locit menjadi gemas sekali, akan tetapi dia tidak ingin memukul Nyonya yang cantik dan yang menggairahkan hatinya itu. Sudahlah, Nyonya. Jangan menangis. Anakmu pasti aman, aku tanggung itu dan engkau akan hidup berbahagia di sampingku sebagai istriku, kata Locit menghibur. Tidak sudi aku. Lebih baik mati Sim Kui Hwa berteriak, akan tetapi karena ia tidak dapat menggerakkan kedua lengannya yang dipegang kuat-kuat oleh Locit, ia hanya dapat menangis. Pada saat itu mereka telah tiba di kaki bukit Housan. Tiba-tiba kereta berhenti. Locit membuka tirai memandang keluar dan melihat betapa 14 orang pengawal atau anak buahnya semua berhenti dan di depan mereka berdiri seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, perawakannya sedang-sedang saja akan tetapi wajahnya yang tampan itu membayangkan kegagahan, terutama manatanya yang menkrong tajam. Pakainya ringkas dan dipungungnya tampak gagang sebatang pedang dandanannya seperti seorang kang-ou, dunia persilatan, dan pakaiannya bersih dan rapi walaupun tidak mewah. Melihat betapa anak buahnya yang berada terdepan tampaknya seperti sedang berbantahan dengan orang itu, Locit lalu menggerakkan tangan menotok sim kuihawa sehingga wanita itu seketika terkulai di atas tempat duduk kereta tanpa dapat bergerak lagi karena tertotok jalan darahnya. Setelah membuat wanita itu tidak berdaya dan tidak akan dapat melarikan diri Locit melompat keluar dari dalam kereta dan lari ke depan. Apa yang terjadi? Mengapa kalian berhenti tanyanya ketika tiba di bagian depan rombongannya? Seorang anak buahnya yang tadi berhadapan dan berbantahan dengan laki-laki yang agaknya menghadang rombongan itu lalu berkata, Pangcu, orang ini yang telah menahan rombongan kita dan dia berkeras hendak melakukan pemeriksaan ke dalam kereta. Setelah mendengar laporan ini, Pokganho Locit menjadi marah sekali. Matanya yang tinggal sebelah kanan itu mendelik ketika dia menghampiri dan memandang kepada laki-laki itu. Kini dia berhadapan dengan orang itu dan suaranya lantang dan membentak. Siapakah engkau dan apa yang kau kehendaki menahan rombongan kami pria itu bersikap tenang dan sama sekali tidak. Kelihatan gentar menghadapi Locit dan anak buahnya yang semua memperlihatkan sikap bengis mengancam itu. Aku bernama Gan Hoxan kebetulan hari ini lewat di sini dan tadi aku mendengar suara tangis dan jerit wanita dari dalam kereta itu, maka aku harus melihat mengapa wanita menangis dan menjerit seperti itu. Manusia lancanglah adalah istriku sendiri. Apakah engkau begitu berani mati hendak mencampuri urusan suami istri yang sedang cekcok bentak Locit Hem? Itu adalah keterangan sepihak dari pihakmu. Kalau benar ya istrimu yang sedang cekcok denganmu, aku harus mendengar sendiri dari mulut wanita itu. Biarkan aku menengok dan menanyainya sendiri, keparat. Apa perdulimu dengan urusan kami? Aku tidak akan mencampuri urusan sumi istri. Akan tetapi aku telah mendengar jerit tangisnya dan semua urusan penasaran dan penindasan adalah urusanku. Aku harus mencegah terjadinya kejahatan dan kesewenang-wenangan. Manusia sombong. Engkau tidak tahu dengan siapa engkau berurusan. Aku adalah Tok Gan Ho Welocik, ketua perkumpulan. Ho San Pai, perkumpulan Bukit Harimau akan tetapi pengakuan ini tidak membuat Gan Ho San kaget. Dia tersenyum dan berkata, aku adalah seorang, peran tahu aku tidak mengenal Tok Gan Ho Welocik dan perkumpulan Ho San Pai. Sobat, aku tidak berniat buruk. Aku hanya ingin menanyai wanita yang menangis tadi. Kalau setelah ku tanyai ternyata benar ya istrimu dan sedang cekcok denganmu, aku akan minta maaf kepadamu dan selanjutnya tidak akan mengganggurnu lagi. Tentu saja locik tidak ingin orang asing ini menanyai Sim Kui Hwa yang telah menjadi tawanannya. Dia marah sekali lalu mengerahkan anak buahnya untuk maju mengeroyok. Engkau sudah bosan hidup. Dia mengerahkan tangannya ke belakang memberi isyarat kepada anak buahnya. Hajar dan bunuh dia dua orang anak buah yang berada paling depan dan yang sudah mempersiapkan golok telanjang di tangan, mendapatkan isyarat ini segera menggerakkan golok mereka dan menerjang ke depan, menyerang orang yang bernama Gan Ho San itu. Wuut, Wuut dua cercah sinar menyambar ke arah tubuh Gan Ho. Akan tetapi dengan sigap dan mudah pria ini dua kali. Mengelak ke samping dua kali pula kakinya menyambar. Demikian cepat dan kuatnya serangan balik itu sehingga dua orang anak buah itu tidak mampu menghindar dan mereka roboh terpelanting karena perut mereka terkena tendangan itu. Mereka roboh dan mengaduh-aduh sambil memegangi perut mereka yang mendadak menjadi mulas sekali. Melihat ini, locik menjadi marah sekali. Kalian mundur, biar aku menghajar manusia sombong ini bentaknya. Dia hendak memamerkan bahwa dia adalah seorang ketua dan tidak akan memergunakan pengeroyokan dan sanggup untuk menghajar musuh itu seorang diri saja. Sekali melompat locik sudah berhadapan dengan Gan Ho San dia sudah mencabut senjatanya, yaitu sebatang golok besar yang tebal dan berat. Golok itu mengkilat tertimpa sinar matahari sore. Locik hendak memperlihatkan sikap gagah di depan anak buahnya, maka dia membentak. Orang Shigan, engkau memang bosan hidup dan mencari mati di ujung goloku. Hayo cabut senjatamu itu dan kita selesaikan urusan ini di ujung senjata Gan Ho San tersenyum. Tok Gan Ho Locik, sikapmu ini saja sudah membuktikan bahwa telah terjadi hal yang tidak semestinya di dalam kereta itu. Kalau memang benar istrimu yang menangis tadi karena cocok denganmu, tentu engkau akan membiarkan aku menengok dan menanyainya. Engkau hendak menggunakan kekerasan. Boleh, akan kulayani kehendakmu setelah berkata demikian, tangan kanan Gan Ho San bergerak ke belakang punggungnya melalui atas pundak dan di lain saat tangan itu sudah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Setelah melihat lawannya memegang pedang, Locik membentak. Jaga serangan kugoloknya menyambar dasyat sekali. Diam-diam Gan Ho San terkejut juga karena dari serangan pertarna ini saja dia sudah tahu bahwa lawannya memiliki gerakan cepat dan tenaga yang besar. Lawannya memiliki ilmu silat yang tinggi, pantas saja kalau dia bersikap sewenang-wenang dan dia dapat menduga bahwa perkumpulan Ho San pastilah bukan sebuah perkumpulan bersih. Gan Ho San adalah seorang pendekar besar. Sejak muda dia hidup sebagai seorang pendekar dan namanya terkenal di daerah barat dan selatan. Dia seorang tokoh aliran Xiaolin Pei Pai yang banyak melahirkan pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan baik budi. Hal ini tidak mengherankan karena aliran atau partai Xiaolin Pei Pai adalah perguruan silat yang diasuh dan dibimbing oleh para pendeta Buddha Sehingga para murid Xiaolin Pei, selain menerima gemblengan ilmu silat tinggi, juga menerima gemblengan batin dengan pelajaran keagamaan ini membuat batin para murid Xiaolin Pei pada umumnya kuat Sehingga mereka memergunakan ilmu silat mereka untuk membela kebenaran dan keadilan Gan Ho San bertempat tinggal di lereng pegunungan Beng San, di sebuah dusun yang tanahnya subur namun yang letaknya terpencil dan sunyi Akan tetapi sejak mudanya dia suka melakukan perjalanan merantau dan dimanapun dia berada, dia selalu siap punjuk menolong yang lemah tertindas dan menentang yang sewenang-wenang Sebagai seorang pendekar perantau, Gan Ho San memilih hidup sendiri dan membujang sehingga sampai berusia 40 tahun, dia masih belum menikah dan tidak memiliki seorang pun anggauta keluarga Hidupnya sebatang kara di dunia ini, bebas tanpa ikatan apapun juga dan ini pula yang menjadi sebab mengapa dia suka melakukan perjalanan merantau Melihat betapa locit yang memegang sebatang golok besar itu menyerang secara bertubuh tubi dan semua serangannya merupakan serangan maut Semakin yakirlah hati Gan Ho San bahwa locit tentu telah melakukan perbuatan jahat dan wanita yang tadi menangis dan menjerit-jerit dalam kereta itu tentu seorang korban kejahatannya Maka, dia pun menggerakkan pedangnya dengan cepat dan kuat mengimbangi serangan locit heit Terang-terang-terang, bunga api berpijar-pijar dan locit melompat ke belakang dengan kaget sekali karena ketika pedang lawan secara beruntun bertemu dengan goloknya Dia merasa betapa tangan kanannya tergetar hebat dan hampir saja golok itu terlepas dari tangannya Maklumlah dia bahwa lawannya itu adalah seorang yang amat kuat Sebagai seorang tokoh sesat yang sudah terbiasa dengan watak yang licik dan curang, dia pun tidak ragu atau malu lagi untuk memperlihatkan kecurangannya Kalau tadi dia bersikap gagah-gagahan, hal itu hanya untuk gengsi saja setelah mendapat kenyataan bahwa lawannya amat kuat, dia pun tidak malu-malu untuk cepat berteriak kepada anak buahnya Keroyok dan bunuh dia dua orang anak buah yang tadi terkena tendangan kaki Gan Hoxan sudah bangkit dan nyeri perut mereka sudah meredah Kini dengan marah mereka lalu bersama dua belas orang kawan mereka maju mengepung dan mengeroyok Gan Hoxan melihat ini Semakin jelas bagi Gan Hoxan dengan orang-orang macam apa dia berhadapan Maka dia lalu menggerakkan pedangnya dengan cepat sekali, menerjang para pengeroyok Pedangnya menyambar dasyat dan banyak golok berterbangan ketika bertemu dengan pedangnya, ada yang patah dan ada yang terlepas dari tangan pemegangnya Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan segera terdengar Teriakan-teriakan kesakitan ketika sinar pedang itu menyambar-nyambar Dia merobohkan para pengeroyok dengan ujung pedangnya atau dengan tamparan tangan kirinya, dibantu sambaran kakinya Locik berusaha untuk mempergunakan pengeroyokan mengalahkan pendekar itu namun dia kecelik Biarpun dia juga sudah menyerang dengan hebat, tetap saja semua serangannya dapat tertangkis oleh lawan bahkan pengeroyokan yang hiruk pikuk dan kacau bau itu menghalanginya sehingga serangannya tidak dapat dilakukan dengan lancar Terhalang oleh gerakan golok para anak buahnya Dalam waktu singkat, 8 orang anak buah gerombolan itu sudah berpelantingan roboh dan yang 6 orang lagi mulai merasa gentar, tidak berani menyerang terlampau dekat Hanya mengacung-acungkan goloknya dari jarak aman saja Melihat ini, Locik merasa bahwa pihaknya tidak akan menang Dia lalu berlari mendekati kereta, meloncat ke tempat kusir dan menyentakan kendali sehingga 2 ekor kuda yang menarik kereta itu meloncat ke depan dan membalap Melihat ini, Gan Hoxan mengeluarkan seruan panjang dan pedangnya menyambar-nyambar sedemikian dasyatnya sehingga sisa 6 orang anak buah gerombolan itu tidak mampu menghindar dan merekap pun roboh terluka oleh hujung pedangnya Setelah merobohkan semua pengeroyoknya, meihat Locik melarikan kereta, Gan Hoxan cepat melakukan pengejaran Dia mengerahkan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, dan tubuhnya melaju dengan cepatnya bagaikan terbang Tak lama kemudian dia dapat menyusul kereta itu, bahkan mendahulunya, kemudian membalikan tubuhnya dan dergan kedua tangannya dia menangkap moncong 2 ekor kuda itu dan menahannya Berhenti serunya dan 2 ekor kuda itu tertahan, tidak mampu bergerak maju lagi dan kereta pun berhenti Locik yang berada di depan, duduk sebagai kusir, menjadi marah sekali Dia menggerakkan cambuknya yang panjang untuk menyerang Gan Hoxan Tar, cambuk itu melecut ke arah muka Gan Hoxan Akan tetapi pendekar ini menggunakan tangan kanannya menangkap ujung cambuk kemudian mengerahkan tenaga membetot Locik hendak mempertahankan, namun dia kalah kuat dan tubuhnya terbawa oleh tarikan Gan Hoxan sehingga meloncat turun dari atas kereta Akan tetapi dasar orang licik Karena maklum tidak akan mampu menandingi lawan, begitu kedua kakinya menyentuh tanah dia lalu mengambil langkah seribu, melarikan diri dengan cepat meninggalkan kereta Gan Hoxan tidak melakukan pengejaran Tidak adanya tangisan dan jeritan lagi dari dalam kereta menggelisahkan hatinya Maka, setelah kedua cekor kuda itu sudah tenang, dia lalu melepaskan dua ekor kuda itu dan menghampiri kereta dan membuka daun pintu kereta Dia mendapatkan seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, cantik jelita, berkulit putih mulus dan berwajah jelita dan anggun, duduk setengah rebah di atas kursi kereta Wajah wanita itu pucat sekali dan kedua matanya masih basah mengeluarkan air matu yang mengalir di sepanjang kedua pipinya Maklumlah Gan Hoxan bahwa wanita itu berada dalam keadaan tertotok sehingga tidak mampu mengeluarkan suara Dia lalu menotok kedua pundak wanita itu, menggosok tengkuk dan punggungnya dengan tangan dan, sim kuihwa dapat bergerak kembali Begitu dapat bergerak, kuihwa menangis Anakku, ah, kembalikan anakku, mengapa kalian begitu jahat? Kami tidak bersalah apa-apa, kenapa kalian memisahkan aku dengan anakku? Gan Hoxan maklum bahwa wanita itu tentu mengira bahwa dia adalah seorang di antara anak buah gerombolan itu Maka dia lalu keluar dari kereta dan berdiri di luar kereta lalu berkata dengan sikap hormat Nyonya, katanya, menyebut Nyonya karena wanita itu tadi mengeluh tenang anaknya Harap Nyonya jangan cemas dan takut Lagi, semua penjahat telah kusir pergi Mereka telah melarikan diri dan meninggalkanmu di sini Akan tetapi apakah yang telah terjadi, Nyonya? Kenapa engkau dapat berada di kereta ini dan apa hubunganmu dengan penjahat Tok Gan Howolochit itu? Sim Kui Hwa merasa heran dan juga girang mendengar ucapan itulah menyusut air matanya dan memandang kepada pria yang berdiri di luar kereta Lalu ia turun dari kereta itu, memandang ke sekeliling dan benar saja, di situ tidak lagi terdapat penjahat bermata satu dan anak buahnya Laki-laki yang gagah perkasa ini telah menolongnya, menyelamatkannya Sebagai seorang wanita yang tahu tata krama, dengan hati terharu dan penuh harapan bahwa pendekar itu akan dapat menolong putrinya Ia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Gan Hoxan sambil berkata dengan suara bercampur tangis Terima kasih bahwa Tai Hiap, pendekar besar, telah menolong dan menyelamatkan saya dari tangan penjahat itu Akan tetapi, mohon pertolongan Tai Hiap untuk anak saya Tai Hiap melihat wanita itu berlutut sambil menangis di depan kakinya Gan Hoxan lalu membungkuk, menyentuh kedua pundak wanita itu dan membantunya untuk bangkit berdiri Nyonya yang baik, berdirilah dan mari kita bicara dengan tenang Ceritakan apa yang terjadi dengan anakmu, tentu saja aku siap untuk menolong anakmu Duduklah saja dalam kereta agar lebih enak dan berceritalah, nyonya Ceritakan semua dari permulaan agar menjadi jelas bagiku Karena tubuhnya terasa lemas, Sim Kui Hwa menurut Dan ia duduk di dalam keretalah menghapus air matanya dan menenangkan hatinya agar dapat bercerita dengan jelas Nama saya Sim Kui Hwa dan saya adalah istri dari Ooyang Li Majikan Pulau Naga Ah! Maksudmu Ooyang Li yang berjuluk Tung Hai Tok tanya Gan Hoxan dengan heran dan agak kaget Karena dia sudah mendengar akan narna datuk dari timur yang namanya amat terkenal itu Sim Kui Hwa merasa girang banwa penolongnya ini telah mengenal suaminya Benar, Tayyap! Malam tadi, Pulau Naga diserbu gerombolan penjahat Suami saya dan anak buah Pulau Naga mengadakan perlawanan akan tetapi dalam kekacauan itu Saya yang sedang berada dalam taman bersama madu saya dan dua orang anak kami Telah disergap dan kami berempat ditawan oleh dua orang Kepala gerombolan Kami dilarikan dari pulau dengan perahu dan setelah tiba di pantai daratan besar kami dipisahkan Aku bersama anakku Ooyang Hwi dibawa oleh penjahat metu satu itu dengan kereta Sedangkan maduku, enci laikim dan anaknya entah dibawa kemana Ah! Akan tetapi, bagaimana suamimu tidak dapat mencegah hal itu terjadi Bukankah dia seorang tokoh yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali Seru Hokusan dengan heran Mungkin suamiku sedang sibuk menghadapi pengeroyokan anak buah gerombolan Kami dilarikan dalam gelap dari taman, langsung ke pantai pulau Dan dilarikan dengan perahu pada saat laut pasang dan bergelombang Mungkin dalam kegelapan itu suamiku tidak dapat melakukan pengejaran Dan Hokusan mengangguk-angguk Lalu bagaimana, Ooyang Hwi jin, nyonya Ooyang Saya dan anak saya Ooyang Hwi dilarikan dengan kereta Akan tetapi setelah kereta tiba di jalan persimpangan Kami berdua dipisahkan dengan paksa Anakku dibawa oleh seorang anggauta gerombolan entah kemana Dan aku sendiri dilarikan oleh si metu satu Aku menjerit dan menangis sampai engkau muncul dan aku Ditotok sehingga tidak dapat bergerak atau bersuara seperti tadi Ingkong, cuan penolong, lah terisak lagi karena teringat akan anaknya Lalu melanjutkan, tolonglah anak saya, tai hiap, pendekar besar Tolonglah selamatkan anak saya Gan Hokusan mengerutkan alisnya Tentu aku siap untuk menolong anakmu, nyonya Akan tetapi bagaimana aku bisa tahu kemana anakmu dibawa pergi? Tidak ada petunjuk kemana anakmu dibawa pergi Apakah si metu satu itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia menyuruh seorang anak buahnya membawa lari anakmu? Aku masih ingat Orangnya berusia kurang lebih 30 tahun, tinggi dan mukanya kurus seperti tengkorak Namanya, kalau tidak salah ketika si metu satu memanggilnya, adalah Jitong Si metu satu hanya mengatakan demikian Jitong seperti sudah kuperintahkan dengan jelas kepadamu Bawalah anak ini sekarang juga engkau tahu sudah apa yang harus kau lakukan dengan anak itu Demikianlah pesannya itu dan Jitong itu lalu melarikan anak saya di atas kuda Aku mendengar roh yang hui menjerit-jerit, kembali ia terisak ketika teringat akan anaknya Petunjuk itu belum jelas benar, akan tetapi rasanya cukup untuk mencari jejak orang bernama Jitong itu Mari kita menggunakan kereta ini untuk mencari jejaknya, nyonya Saya hanya menyerahkan kepada pertolonganmu, Tayyap Saya akan duduk di depan sebagai penunjuk jalan Sim Kui Hwa lalu pindah duduk di depan, di samping Gan Hok San yang mengendalikan dua ekor kuda Kereta diputar dan mulailah meluncur mengikuti jalan dari arah mana tadi kereta datang Gan Hok San menjalankan kereta dengan cepat Akan tetapi setelah tiba di jalan simpang, tiga, malam telah tiba dan cuaca sudah mulai gelap Disinilah jalan simpang itu, Tayyap Disini anakku dibawa lari ke arah jalan itu Sim Kui Hwa menunjuk kemana terdapat sebuah jalan yang menuju ke utara Akan tetapi malam telah tiba, Hujin Kita tidak dapat melihat jalan Aku khawatir kita bukannya mendapatkan jejak orang itu, bahkan akan tersesat jalan baiknya kita melewatkan malam di sini Dan besok pagi-pagi setelah terang tanah baru kita lanjutkan pencarian ini Sim Kui Hwa mengangguk lesu Saya pikir engkau benar, Tayyap Tidak ada jalan yang lebih baik daripada melewatkan malam gelap di tempat ini Engkau dapat beristirahat dan tidur di dalam kereta, Nyonya Sedangkan aku akan menjaga keamanan di depan ini Sim Kui Hwa mengangguk dan berpindah duduk ke dalam kereta Sementara itu, Gan Lok San membuat api dan menyalakan lampu yang terdapat di pinggir kereta Untung bahwa minyak pada lampu itu masih penuh sehingga malam itu mereka tidak akan kegelapan Setelah menyalakan lampu lalu, Gan Lok San membongkar buntalan pakaiannya Dan mengeluarkan beberapa potong roti kering dan daging kering, juga seguci minuman anggur Silakan makan, Nyonya Adanya hanya roti dan daging kering serta minuman anggur yang tidak begitu keras Walaupun sederhana namun lumayan untuk sekedar mengurangi rasa lapar Gan Lok San mempersilahkan Sim Kui Hwa Karena tubuhnya memang terasa amat letih dan lapar Wanita itu pun membuang rasa malu dan ikut makan Walaupun sedikitlah merasa beruntung sekali bertemu dengan seorang penolong yang demikian baik dan sopan Pada malam hari itu, Sim Kui Hwa dapat melepaskan kelelahan dan tidur pulas di dalam kereta Sedangkan Gan Lok San hanya duduk bersilah di tempat kusir Dia sudah terbiasa beristirahat dalam keadaan seperti samadhi Dalam keadaan seperti itu, semua urat syarafnya dapat beristirahat dan sama seperti orang Tidur, walaupun telinganya tetap waspada untuk menjaga segala ancaman yang datang Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali begitu sinar matahari pagi mulai menyentuh tanah Gan Lok San melanjutkan perjalanan Seperti juga pada kemarin sore Sim Kui Hwa berpindah duduk di depan Di samping Gan Lok San kereta dijalankan oleh Gan Lok San, kini tidak begitu cepat perti kemarin Karena di sepanjang jalan itu mereka memasang meta memandang kanan-kiri mencari jejak Setelah mereka tiba tak jauh dari kota Nampo, tiba-tiba Gan Lok San menghentikan keretanya Sim Kui Hwa juga melihat tubuh laki-laki yang menggelepak di tepi jalan itu Biarpun hatinya merasa ngeri, wanita ini ikut turun bersama Gan Lok San dan mereka menghampiri orang yang menggelepak di tepi jalan itu Orang itu rebah menelungkup dan dengan kakinya, Gan Lok San membalik tubuh yang telah menjadi mayat itu Ahaha, dialah orangnya, dia orang yang bernama Jitong, yang melarikan anakku di atas kuda itu Jerit Sim Kui Hwa dengan metu, terbelalak sambil telunjuknya menuding ke arah muka mayat itu Gan Lok San mengerutkan alisnya Orang ini telah terbunuh oleh bacokan-bacokan senjata tajam Ada yang membunuhnya Akan tetapi kuda dan anakmu itu tidak berada di sini Ah Hwi Ji, dimanakah engkau? Apa yang terjadi denganmu? Tanya Sim Kui Hwa sambil mengusap air matanya Ibu muda itu menangis Sementara itu, Gan Lok San mencari jejaknya di sekitar tempat itu Akan tetapi dia tidak melihat sesuatu Nyonya, kurasa anakmu tentu dibawa Akan tetapi, siapa dia dan kemana? Aku tidak tahu, nyonya Akan tetapi, kurasa anakmu dibawa oleh orang yang telah membunuh Jitong ini Mengingat bahwa Jitong adalah seorang penjahat Besar kemungkinan yang membunuhnya adalah seorang pendekar yang berniat menolong anakmu Kalau dugaanku ini benar, tentu dia sudah mengantar anakmu kembali ke Pulau Naga Tentu anakmu mengaku siapa ayahnya dan dia sudah mengantarkan anakmu itu ke sana Terima kasih kepada Tian kalau beg tu seru Sim Kui Hwa penuh harap Lalu sekarang bagaimana baiknya, teh hiap? Kalau kita melakukan pencarian, kurasa akan sukar sekali, nyonya Kita tidak tahu kemana anak itu dibawa Dan kurasa kalau memang benar pembunuh Jitong ini seorang pendekar Anakmu tentu akan diantarkan pulang ke Pulau Naga Karena itu tidak ada artinya kita mencari jejak orang yang membawa anakmu Lebih baik engkau kuantar pulang ke Pulau Naga Kata Gan Hokshan akan tetapi bagai renana kalau Hauji, anak Hwi, tidak diantar pulang ke Pulau Naga Tanya Sim Kui Hwa meragu Mudah-mudahan saja tidak begitu Akan tetapi seandainya pembunuh Jitong itu tidak mengantarkan anakmu pulang ke sana Kita dapat melapor kepada suamimu dan aku percaya dia pasti akan mampu mencari anakmu sampai dapat Setelah termenung sejenak, Sim Kui Hwa berkata Baiklah, biar saya pulang ke Pulau Naga Akan tetapi saya hanya akan merepotkan engkau saja, Tayyap Entah bagaimana saya akan dapat membalas semua kebaikanmu Sejak engkau menyelamatkan saya dari tangan locik sampai mencari anakku Kemudian engkau bahkan akan mengantarku pulang ke Pulau Naga Suaranya itu mengandung keharuan karena budi pertolongan pendekar itu sungguh terasa amat besar baginya Gan loksan tersenyum dan wajahnya berseri Senang sekali hatiku dapat menolongmu, Nyonya Ku harap saja anakmu sudah diantar pulang oleh penolongnya sehingga engkau akan dapat berkumpul kembali dengan suami dan anakmu Dan hidup berbahagia Terima kasih, Tayyap Engkau benar-benar seorang pendekar yang budiman Semoga Tian selalu akan memberkahimu Kata Sim Kui Hwa Terharu Gan loksan melompat ke atas tempat duduk kusir Sambil tersenyum dia menggerakkan cambuk kereta itu ke atas dua ekor kuda Tar-tar-tar dan dua ekor kuda itu lalu membalik dan berlari menuju ke jalan simpang tadi Wajah gan loksan masih tersenyum-senyum dan dia sendiri merasa amat heran kepada dirinya sendiri Mengapa ada perasaan gembira yang demikian membahagiakan menyusup dalam hatinya mendengar ucapan terakhir dari Nyonya itu? Belum pernah dia merasakan hatinya merasa bahagia seperti itu Dia mulai memutar letaknya, menyelidiki diri sendiri Akan tetapi seluruh perhatiannya tidak dapat dialihkan dari dalam kereta di mana Nyonya itu duduk seorang diri Dan tiba-tiba dia menyadari keadaannya Dia telah jatuh cinta Untuk pertama kali dalam hidupnya yang sudah empat puluh tahun itu dia jatuh cinta Kepada Nyonya ini Kepada istri orang, istri datuk besar dari timur lagi Engkau telah gila bisik hatinya dan cambuknya meledak-ledak di atas kepala kuda Sehingga dua ekor kuda itu berlari semakin kencang Ketika mereka tiba di jalan simpang 3, Gan Hok San membelokkan kereta itu ke kiri dan menuju ke timur karena arah perjalanan itu adalah laut timur di mana pulau naga terletak Dalam perjalanan menuju ke pantai laut timur ini, Gan Hok San selalu bersikap manis dan lembut Akan tetapi penuh sopan santun terhadap Sim Kui Hwa sehingga Nyonya muda itu semakin berkurang rasa rikunya dan menjadi akrab Karena ia menganggap pendekar itu seorang yang benar-benar patut untuk dijadikan sahabat Akan tetapi ketika mereka tiba di tepi laut, mereka mendapatkan kenyataan bahwa air laut sedang pasang dan bergelombang besar Sehingga amat berbahaya untuk berperahu menyeberang ke pulau naga yang cukup jauh dari pantai Keadaan laut tidak mengizinkan untuk pelayaran Nyonya Tidak ada lain pilihan kecuali kita harus menanti sampai air laut tenang kembali Kata Gan Hok San Sim Kui Hwa hanya menurut saja karena memang kenyataannya demikian Pendekar itu lalu mencari sebuah perkampungan nelayan di pantai untuk tempat bermalam selama menanti air laut surut dan tenang Dia pun mencarikan dan membeli satu setel pakaian untuk pengganti Pakaian Sim Kui Hwa yang sudah kotor, biarpun pakaian itu hanya pakaian wanita nelayan yang sederhana sekali Akan tetapi mengenakan pakaian yang sederhana itu tidak mengurangi kejelitaan Sim Kui Hwa Bahkan dalam pakaian bersahaja itu kecantikannya semakin menonjol dalam pandangan Gan Hok San Beginilah kuasa cinta terhadap hati seorang manusia, terutama kaum prianya Kalau hati sudah jatuh cinta, bagaimanapun keadaan wanita yang dicintanya itu akan selalu tampak indah menarik Sedang cemberut pun tampak semakin manis Pakaian jelek sederhana bahkan menonjolkan kecantikannya Akan tetapi sebaliknya kalau orang sedang membenci Orang yang dibencinya sedang tersium pun tampak jelek sekali dan seperti menertawakannya sehingga menambah kebenciannya Mereka terpaksa harus menanti sampai tiga malam di perkampungan itu sebelum mereka akhirnya berani menyewa sebuah perahu nelayan yang berani mengantarkan mereka ke Pulau Naga Berdebar-debar rasanya jantung di dada Sim Kui Hwa ketika ia duduk di dalam perahu yang luncur cepat menuju ke tengah lautan itu Berdebar penuh harapan untuk mendapatkan puterinya sudah kembali ke Pulau dengan selamat Akan tetapi ada debar lain yang tidak mengenakan hatinya Setelah ia tiba di Pulau dan berkumpul kembali dengan suami dan anaknya Ia harus melihat tuan penolongnya ini pergi meninggalkan Pulau Meninggalkannya dan bayangan ini entah mengapa membuat hatinya merasa kecewa dan sedih Makin jelas Pulau itu tampak, makin kencang gebar jantung dalam dada Sim Kui Hwa Akhirnya tukang perahu dapat membawa perahu ke tepi dan perahu terpaksa berhenti di kedalaman selutut Daratan masih terpisah dua meter lebih dari perahu Karena itu, terpaksa Gan Hok San berkata dengan sikap hormat kepada Sim Kui Hwa Nyonya, engkau harus menyeberang kecuali kalau aku boleh memondongmu dan membawa melompat ke darat Sim Kui Hwa yang sudah merasa akrab dan tahu bahwa penolong itu bukan seorang pria yang kurang ajar Atau metuk ranjang, mengangguk sambil tersenyum Tentu saja boleh, tayyap Silakan, katanya lirih Biarpun dia sudah menguatkan hatinya Tetap saja jantungnya berdebar keras ketika kedua lengannya memondong tubuh wanita itu Dan sekali menggerakkan tubuh, dia sudah membawa nyonya itu melompat ke darat Lalu diturunkannya dengan lembut dan hati-hati Sama sekali dia tidak mengira bahwa pada saat itu Ouyang Li berlari-lari dari tengah pulai dan melihat ketika Sim Kui Hwa dipondong dan dibawa loncat ke darat olehnya Ketika tadi perahu nelayan mendekati pantai Dua orang anak buah pulau naga telah melihatnya dan ketika mereka melihat Ji Hwa Jin, nyonya kedua Berada dalam perahu itu, cepat mereka lari melapor kepada Ouyang Li Mendengar laporan bahwa istrinya yang kedua datang dengan perahu, Ouyang Li cepat berlari menuju ke pantai itu Dia berlari cepat sekali dan sempat melihat ketika istrinya dipondong seorang pria dan dibawa melompat turun ke darat Alisnya berkerut dan sepasang matanya mencorong penuh cemburu dan kemarahan Ketika Sim Kui Hwa melihat suaminya berlari mendekatinya Ia lalu berlari juga menyambut dan mengembangkan kedua lengannya untuk merangkul suaminya sambil terisak menangis Akan tetapi Ouyang Li menangkis dan mendorong kedua lengan itu, tidak mau dirangkul Mana Ouyang Hwi, Ouyang Lan dan ibunya tanya Ouyang Li dengan suara mengandung geram Mendengar pertanyaan ini, Sim Kui Hwa yang sudah merasa heran akan penyambutan suaminya yang dingin menjadi terkejut sekali Apakah, bukankah Hwi Ji sudah diantar pulang oleh seseorang tanyanya penuh harap dan matanya mencari-cari untuk melihat apakah Ouyang Hwi juga ikut menyambut kedatangannya Tidak ada, Hwi Ji belum pulang Hayo cepat ceritakan apa yang telah terjadi dan siapa orang ini Dia menuding ke arah Gan Hok San yang masih berdiri dengan sikap tenang Sim Kui Hwa tidak mengerti akan sikap suaminya yang menyambutnya sedingin itu Juga ia terkejut sekali mendapat keterangan bahwa anaknya belum pulang Dengan suara bercampur tangis ia menceritakan pengalamannya Malam itu, aku dan Encil Laikim beserta Lanji, anak Lan, dan Hwi Ji ditawan dan dilarikan oleh dua orang jahat ke pantai Lalu kami dibawa pergi dengan perahu menuju ke daratan besar Setelan tiba di sana, kami dipisahkan Encil Laikim dan Lanji dibawa pergi seorang penjahat Sedangkan aku dan Hwi Ji dibawa dengan kereta oleh penjahat yang lain Di tengah perjalanan, Hwi Ji dilarikan seorang anak buah gerombolan Dan aku dilarikan oleh pimpinan penjahat yang bernama Tok Gan Howelocit Akan tetapi di tengah jalanan, aku ditolong oleh Tai Hiap Hok San ini Dia amat baik, selain menyelamatkan aku juga sudah berusaha untuk mencari Hwi Ji Akan tetapi di tengah perjalanan kami menemukan orang yang melarikan Hwi Ji telah menggeletak di tepi jalan Sudah mati Kami kira Hwi Ji ada yang menolong dan mengembalikan ke Pulau Naga Demikianlah apa yang kualami Akan tetapi, kembali ke Pulau Naga Mengapa sampai memakan waktu berhari-hari? Perempuan tidak tahu malu Engkau bergaul dengan laki-laki selama berhari-hari, berdua saja Perempuan macam apa engkau ini mukanya pucat dan matanya terbelalak Jangan sebut aku suamimu Engkau tidak patut menjadi istriku dan aku tidak percaya bahwa engkau masih menjadi istriku yang setia Engkau telah bergaul berdua saja dengan laki-laki lain selama beberapa hari Aku tidak sulih lagi mengakuimu sebagai istriku Fitnah Itu fitnah Aku, aku, hanya berterima kasih kepada Gantai Hiap dan dia sudah begitu baik Bahkan mengantarkan aku pulang Dan engkau menuduh kami yang bukan-bukan Aku tidak menuduh Aku masih mempunyai sepasang metu yang dapat melihat dengan jelas Ketika mendarat tadi, engkau membiarkan dirimu dipondong dengan mesra Itu saja sudah membuktikan bahwa engkau telah berbuat serong dengan laki-laki ini bentak oh yang li dengan marah Demi Tuhan, aku tidak melakukan perbuatan tercelah itu Tidak perlu menyebut nama Tuhan engkau perempuan hina Orang macam engkau tidak pantas menjadi istriku bahkan tidak Pantas untuk hidup lebih lama lagi Lebih baik engkau mati di tanganku daripada mencemarkan dan menodai nama besar dan kehormatanku setelah berkata demikian Oh yang li menggerakkan tangan kanannya Memukul dari jarak jauh dengan pengerahan tenaga Sinkeng yang amat kuat Dia yakin bahwa dengan pukulan jarak jauh itu Sekali pukul dia dapat membunuh wanita yang menimbulkan kebencian dan kemarahan karena cemburu itu Hawa pukulan yang amat kuat menyambar ke arah tubuh Sim Kui Hwa Akan tetapi ada angin menyambar dari samping Menyambut pukulan jarak jauh yang dilontarkan oh yang li itu Wuut, des dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya Kedua orang jagoan itu terdorong mundur beberapa langkah Oh yang li terkejut bukan main dan dia tidak memperdulikan lagi Sim Kui Hwa Yang menjatuhkan diri berlutut sambil menangis Oh yang li memandang kepada Gan Hok San yang telah berani menangkis pukulannya tadi Keparat, siapa engkau yang berani mencampuri urusan antara suami dan istrinya Bentak oh yang li menudingkan telunjuknya ke muka Gan Hok San Pendekar ini tersenyum tenang sambil melangkum maju mendekati oh yang li Kemudian berkata dengan suara tegas Tung Hai Tok Owi yang li Telah lama aku mendengar akan nama besarmu sebagai seorang datuk timur yang berilmu tinggi dan disegani Akan tetapi apa yang ku dapatkan sekarang? Engkau bukan lain hanyalah seorang suami yang sama sekali tidak bijaksana Seorang pencemburu besar yang tidak tahu akan kesetiaan dan kebaikan budi istrinya sendiri Seorang laki-laki kejam yang hendak membunuh begitu saja ibu dari anaknya sendiri Aku Gan Hok San tidak mencampuri urusan antara suami dan istrinya Akan tetapi tentu saja kalau melihat tindakan sewenang-wenang Aku akan mencampuri, menentang yang sewenang-wenang Dan menolong orang yang menjadi korban kesewenang-wenangan Sebagai seorang murid Xiaolin Pei Pai aku sudah bersumpah untuk membela kebenaran dan keadilan Dimanapun juga aku berada, terkejut juga hati oh yang li Dia teringat bahwa dia pernah mendengar akan nama besar tokoh Xiaolin Pei Pai ini Hem, kiranya engkau tokoh Xiaolin Pei Pai bernama Gan Hok San itu Kalau aku tetap hendak membunuh istriku sendiri ini, engkau mau apa? Aku akan mencegahnya sekuat tenaga dan menyelamatkan wanita ini Aku pandang ia sebagai seorang wanita yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai istrimu Tentu saja engkau dapat mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyok aku Akan tetapi kalau kau lakukan itu, hal itu hanya akan membuktikan bahwa sesungguhnya nama besar Tung Hai Tokoh yang lihannya nama kosong belaka Karena sesungguhnya dia hanya seorang pengecut yang curang Jahanam keparat yang sombong dan bermulut besar Kau kira aku takut kepadamu untuk bertanding satu lawan satu? Mari kita buktikan dan mengadu kepandayan Gan Hok San menyapu ke arah para anak buah pulau naga yang sudah berkumpul di situ dan mulutnya tersenyum mengejek Benarkah satu lawan satu? Anak buahmu yang sudah siap itu tidak akan mengeroyok? Aku sanksikan hal itu hati Ouyangli menjadi semakin panas Dia adalah seorang gagah perkasa yang sudah yakin akan kehebatan ilmu silatnya Seorang yang dianggap Datuk Timur Tentu saja dia merasa malu untuk melakukan pengeroyokan setelah ditantang untuk bertanding satu lawan satu Dia lalu membalikan tubuhnya dan berteriak kepada anak buahnya Kalian mundur dan tonton saja dari jauh Awas, tak seorang pun boleh turun tangan dalam perkelahian antara aku dan dia ini Mendengar perintah itu, para anak buah pulau naga lalu mundur dan hanya nonton dari jarak jauh Ouyangli, sebelum kita bertanding, aku ingin lebih dulu mengetahui bagaimana kalau engkau nanti kalah atau menang Dalam pertandingan ini, aku tetap curiga bahwa kalau engkau kalah olahku Engkau akan mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyok aku Gan loksan manusia sombong, aku berjanji tidak akan melakukan pengeroyokan, apapun yang terjadi Aku sudah mengeluarkan perintah dan anak buahku tidak akan ada yang berani melanggar perintahku Karena engkau datang tanpa diundang sebagai seorang tamu tak diundang Engkau harus menaati peraturan yang diadakan tuan rumah Akulah yang menentukan, kalau dalam pertandingan ini engkau kalah maka engkau akan mati Dan apa yang akan kulakukan terhadap istriku ini tidak ada seorang pun boleh mencampurinya Hem, itu kalau aku kalah, tentu saja terserah kepadamu Akan tetapi bagaimana seandainya engkau yang kalah? Hem, kalau aku kalah olahmu, engkau boleh membawa perempuan ini bersamamu dan meninggalkan pulau ini Kata Ooyang Li Tiba-tiba Sinkui Hwa berseru Tidak aak, dan ia bangkit lalulah menghampiri Gan Hoksan dan berkata Gantai Hiap, pergilah sekarang juga jangan mencampuri urusan kami Biar aku dibunuh suamiku, akan tetapi engkau yang tidak bersalah apa-apa tidak boleh terancam kematian Pergilah dan aku akan berterima kasih kepadamu sampai aku mati Gan Hoksah tersenyum Minggirlah, nyonya Aku harus menolong dan melindungimu, biar untuk itu aku harus mempertaruhkan nyawaku Marilah, Ooyang Li, aku menerima dan menyetujui peraturan yang kau tentukan tadi Aku telah siap menandingimu setelah berkata demikian Gan Hoksan melangkah maju sehingga berhadapan dengan Ooyang Li dalam jarak 5 meter Kedua orang gagah itu saling pandang bagaikan dua ekor singa yang saling menantang Atau dua ekor ayam jantan yang hendak berlaga Saling pandang dengan pandang matu mencorong dan penuh selidik Seolah dengan pandang matu itu mereka hendak mengukur kekuatan masing-masing Gan Hoksan memasang gerakan pemukaan dengan kedua kaki terpentang dan lutut ditekuk seperti orang menunggang kida Kedua tangannya dirangkap di depan dan sepasang matanya mencorong memandang lawan untuk mengikuti semua gerak geriknya Maklum bahwa lawannya yang menjadi tokoh Xiaolin Peppai itu tentu memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga Xin Kang Tenaga sakti, yang kuat, Ooyang Li juga sudah mengerahkan Xin Kang yang mengandung hawa beracun Dia membuat kedua lengan tangannya tergetar dan perlahan-lahan kedua kulit lengannya itu berubah menjadi kemerahan Itulah pengerahan ilmu yang disebut Tang Tok Chiang, tangan racun merah, satu di antara ilmu-ilmunya tentang racun Kedua tangan itu sudah dirawatnya sedemikian rupa sehingga kalau dikerahkan, hawa beracun merah itu akan timbul dan pukulannya mengandung racun merah yang dapat membuat tubuh lawan yang terpukul menjadi seperti terkena bara api Melihat ini, Gan Hoxan sebagai seorang jagoan atau pendekar yang banyak pengalarman, dapat menduga bahwa lawannya tentu memiliki pukulan-pukulan keji yang beracun sesuai dengan nama julukannya racun lautan timur Maka pendekar ini pun sudah melindungi kedua lengannya dengan pengerahan ilmu kekebalan tiap peousan, ilmu kebal baju besi Sehingga kedua lengannya itu terlindung oleh Xin Kang yang amat kuatnya sehingga dengan lengan telanjang dia akan mampu menangkis senjata-senjata tajam dan menolak serangan hawa beracun Sambut seranganku Hai Ito Yang Li membentak nyaring sekali dan dia sudah menerjang dengan tamparan tangan kirinya ke arah kepala lawan Gan Hoxan menundukan kepalanya sehingga tamparan itu lewat mengenai tempat kosong Akan tetapi tangan kiri O Yang Li menyusul dengan pukulan membalik, menggunakan tangan itu seperti sebatang golok menghantam ke arah leher lawan Hantaman ini didahului oleh angin yang menyambar dasyat dan berbau amis, tanda bahwa tangan itu mengeluarkan hawa pukulan beracun Namun Gan Hoxan tidak menjadi gentar Dia mengangkat lengan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya Duk kedua lengan kiri itu bertemu dengan kuatnya dan akibatnya, mereka berdua terdorong mundur dan agak terhuyung Hal ini membuat O Yang Li menjadi semakin penasaran dan kembali dia mengeluarkan bentakan nyaring dan menerjang dengan hantaman tangan kanannya ke arah dada lawan Gan Hoxan kembali menangkis dan ketika tangan lawan terpental, dia membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya Menggunakan tangan kiri dari samping menampar ke arah pelipis kanan lawan Wuut, Duk O Yang Li juga berhasil menangkis pukulan ini Mereka lalu saling serang dengan ganas dan hebatnya Keduanya ternyata memiliki gerakan yang sama kuatnya Akan tetapi perlahan-lahan tampak bahwa dalam hal kegesitan atau ginkeng, ilmu meringankan tubuh Gan Hoxan masih unggul sedikit Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga O Yang Li merasa terdesak dan bingung mengikuti gerakan lawan yang demikian cepatnya Sim Kui Hwa yang sudah bangkit berdiri terpaks menonton jalannya pertandingan itu dengan wajah pucat sekalilah mengenal suaminya sebagai seorang yang amat keras hati Dan kalau Gan Hoxan kalah, tentu pendekar dan penolongnya itu akan dibunuh mati sedangkan ia sendiri pun tidak ada harapan untuk diampuni Tentu saja ia tidak mengharapkan kekalahan bagi Gan Hoxan karena ia tidak ingin melihat penolongnya itu tewas dan dirinya sendiri terancam maut Akan tetapi O Yang Li adalah suaminya, ayah dari anaknya Maka tentu saja ia pun mengharapkan bahwa kalau Gan Hoxan menang, pendekar itu tidak akan membunuh O Yang Li Biarpun ia menjadi istri O Yang Li sudah hampir 10 tahun, akan tetapi wanita yang cantik dan berwajah lembut ini sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu silat Maka ia tidak dapat mengikuti pertandingan itu dengan jelas, tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah Tiba-tiba Song Bu lari Dari kelompok para anak buah Pulau Naga, mendekati Sim Kui Hwa Wanita ini yang sudah hamat akrab dengan anak itu, menganggap anak itu sebagai anak sendiri, merangkulnya, seolah minta dilindungi Song Bu juga menonton pertandingan itu dan dia sendiri pun belum cukup lihai untuk dapat mengikuti dan menilai jalannya pertandingan Perkelahian tangan kosong itu sudah mencapai puncaknya Dengan kegesitannya, tiba-tiba kaki Gan Hoxan mencuat dan mengenai pahlawannya O Yang Li terhuyung dan hampir roboh Sebetulnya hal ini sudah menunjukkan bahwa dia masih kalah dalam pertandingan silat tangan kosong itu Akan tetapi Datuk ini tentu saja tidak mau mengaku kalah demikian saja Shingga, tampak sinar berkilat ketika dia mencabut pedangnya Biasanya, O Yang Li cukup bersenjatakan dayung bajanya kalau menghadapi lawan biasa Kalau dia sampai mencabut pedangnya, hal itu menunjukkan bahwa lawan yang dihadapinya amat tangguh Keluarkan senjatamu dan lawan pedangku kalau engkau memang jantan bentaknya sambil memalangkan pedangnya di depan dada Hem, Tung Hai Tok O Yang Li Belum lecet kulitmu, belum patah tulamu, engkau sudah meren pergunakan pedang Baiklah, kalau engkau ingin bertanding dengan senjata Aku akan melayanimu setelah berkata demikian Gan Hoxan menggerakkan tangan kanan ke belakang punggung dan tampak sinar berkilat ketika dia mencabut sebatang pedang yang bersinar kebiruan Dia melihat detapa ujung pedang dan di sepanjang mata pedang yang dipegang lawannya berwarna kehitaman Maka taulah dia bahwa pedang lawannya itu mengandung racun yang berbahaya Dia harus menjaga diri dengan hati-hati karena tergores sedikit saja oleh pedang itu berarti bahaya maut mengancam dirinya Melihat lawannya sudah memegang pedang, O Yang Li membentak nyaring Sarnbut pedangku dan dia sudah menerjang ke depan, pedangnya berkelebat dan menyerang dengan sabetan ke arah leher Gan Hoxan mengerahkan tenaga dan menggerakkan pedangnya menangkis Terang bunga api berpijar ketika dua batang pedang itu saling bertemu dengan kuatnya Demikian kuatnya dua batang pedang itu beradu, sehingga membuat keduanya terpental dan dua orang yang sedang bertanding itu melompat ke belakang untuk memeriksa pedang masing-masing Setelah dengan hati lega melihat bahwa pedang mereka tidak rusak, mereka lalu maju lagi dan saling serang dengan dasyatnya Akan tetapi ternyata sekali ini O Yang Li salah perhitungan Kalau tadi, ketika mereka bertanding dengan tangan kosong, tingkat kepandayan mereka berimbang dan dia hanya kalah dalam hal kecepatan gerakan Kini setelah mereka bertanding dengan silat pedang O Yang Li terkejut sekali Ilmu pedang yang dimainkan Gan Hoxan ternyata hebat sekali dan segera dia terdesak hebat Setelah lewat lima puluh jurus, O Yang Li hanya mampu bertahan saja, menangkisi hujan serangan Gan Hoxan dengan main mundur Masih untung baginya bahwa pendekar Siaw Lim Pai itu tidak bermaksud membunuhnya Ketika mendapatkan kesempatan, ujung pedang Gan Hoxan hanya melukai pundak kanan O Yang Li sehingga baju berikut kulit pundaknya terobek Majikan pulau naga ini terpaksa melompat ke belakang dengan muka berubah kemerahan Dia merasa penasaran dan malu sekali karena dia harus mengakui bahwa dia telah kalah Kalau dia nekat dan dilanjutkan, belum tentu kalau lawannya akan demikian bermurah hati dan hanya melukai ringan pada pundaknya Gan Hoxan, pergilah engkau dan bawah serta perempuan hina ini katanya sambil mendelik memandang kepada Sim Kui Hwa Wanita itu menangis dan menjatuhkan diri berlutut Seng Bu merangkulnya Seng Bu, harap jangan renangis, dia menghibur Seng Bu, kesini engkau O Yang Li membentak dan Seng Bu cepat meninggalkan Sim Kui Hwa dan menghampiri gurunya lalu berdiri di sampingnya Aku adalah istrimu, selama 10 tahun menjadi istrimu yang setia Kenapa engkau menyuruh aku pergi mengikuti seorang laki-laki lain wanita itu meratap Kalau engkau tetap tinggal disini, akan kubunuh O Yang Li membentak O Yang Li Seorang laki-laki tidak akan menjilat ludah sendiri yang telah dikeluarkan, tidak akan mengingkari janji sendiri yang telah diucapkan Engkau berjanji tidak akan membunuh wanita ini Gan Hoxan menegur Aku berjanji tidak akan membunuhnya, akan tetapi tidak berjanji untuk menerimanya kembali tinggal disini Wanita rendah ini tidak boleh tinggal di atas pulau ini dan kalau ia nekat, tentu akan kubunuh Bunuh saja aku, ahaha, bunuh saja Gan Hoxan yang diam-diam telah jatuh hati kepada wanita itu dan merasa amat iba Lalu menghampiri dan berkata dengan suara lembut Nyonya, sudah jelas suamimu bersikap kejam kepadamu Tidak baik membiarkan dia membunuhmu Apakah Nyonya tidak ingat kepada puterimu yang hilang di bawah orang? Apakah Nyonya tidak ingin mencarinya dan menemukannya kembali mendengar ini? Sim Kuihawa meratap Nah, kalau engkau ingin menemukan puterimu sampai dapat ditemukan, Nyonya Marilah kuantar engkau mencari anakmu Sia-sia saja membuang nyawa disini membiarkan anakmu kehilangan ibunya Sedangkan ayahnya sudah begitu kejam terhadap dirinya Sim Kuihawa menurunkan kedua tangan yang menutupi mukanya dan dengan mati merah dan basah memandang suaminya Suamiku, benarkah engkau begitu tega tidak mau menerimaku kembali dan mencari anak kita Oh yang huwi sampai dapat ditemukannya Tanyanya dengan suara memelas Perempuan rendah, aku tidak sudi menerimamu Pergilah engkau dengan penolong dan kekasihmu itu Aku tidak peduli Kuihawa terkulai dan roboh pingsan di atas tanah Oh yang li, engkau manusia kejam dan tak berperi kemanusiaan Lain kali kalau kita saling bertemu kembali Aku pasti akan membunuhmu kata gan hoksan Dan dia pun segera menghampiri dan mengangkat tubuh Sim Kuihawa yang pingsan Memondongnya dan membawanya ke pantai di mana perahunya berada Dengan tenang dan tanpa menengok lagi kepada Oh yang li dan anak buahnya Dia merebahkan tubuh Sim Kuihawa di dalam perahu Lalu mendayung perahu itu ke tengah dan meninggalkan pulau naga Setelah gan hoksan pergi, diikuti pandang mati Oh yang li yang masih berdiri bertolak pinggang Dengan alis berkerut, menyesali kekalahannya, sembuh menghampirinya Suhu, kenapa suhu membiarkan orang itu pergi membawa Subo? Kenapa tidak mengerahkan para paman untuk menangkapnya dan merampas Subo dari tangannya Suara muridnya itu seolah baru menyadarkan Oh yang li dari lamunannya Dia memutar tubuh memandang Song Bu, menghela nafas panjang dan berkata Untuk apa mempertahankan istri yang tidak setia? Song Bu, catatlah dalam hatimu bahwa orang bernama Gan Hoksan itu hari ini telah menghinaku dengan melarikan istriku Kelak engkau harus membalaskan sakit hatiku ini Sanggupkah engkau? Tentu saja Te E Chu, murid, sanggup, suhu, akan tetapi bagaimana dengan Toa Subo, LBU guru tertua, dan adik klan, juga Ji Subo, LBU guru kedua, dan adik huwi? Apakah suhu tidak pergi mencari mereka? Mereka hanya dua orang puteri Aku akan dapat mencari penggantinya dengan mudah, yang lebih mudah dan cantik Dan anak-anak itu pun hanya anak perempuan, aku tidak terlalu membutuhkan anak perempuan Sekarang, engkau lah yang menjadi pengganti mereka, Sung Bu Mulai sekarang, engkau menjadi anakku, nama lengkapmu Oh yang Song Bu Bagaimana pendapatmu? Sung Bu adalah seorang anak yang cerdik, luar biasa Biarpun pada lahirnya dia tidak berkata sesuatu, namun otaknya bekerja dan dia sudah dapat renembayangkan semua keadaannya Ucapan gurunya itu berarti mengangkat dia menjadi anak sehingga segala yang ada pada gurunya kelak menjadi miliknya Pulau naga dan semua anak buahnya, dan terutama ilmu kepandayan Oh yang li tentu akan diwariskan kepadanya Maka, setelah pikirannya bekerja secepat kilat Dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki datuk itu, memberi hormat dengan membenturkan kepalanya berkali-kali ke atas tanah dan menyebut Taya Ho yang li yang tadinya muram karena kecewa atas kekalahannya terhadap Gan Ho Ksan, tiba-tiba kini tertawa bergelak Dia telah menemukan seorang anak laki-laki yang telah lama didambakannya Kini Song Bu merupakan orang yang paling dekat Dengannya, satu-satunya orang yang disayangnya dan kelak dapat dia andalkan Para anak buah pulau naga yang menonton dari jarak jauh tidak tahu apa yang terjadi antara Song Bu dan Oh yang li Mereka tadi menonton dari jauh, akan tetapi dapat melihat bahwa pemimpin mereka telah kalah dan istri pemimpin mereka dibawa pergi oleh lawan Kemudian mereka melihat Song Bu berlutut di depan majikan atau pemimpin itu Biarpun bunda kanannya terluka, Oh yang li tidak mengeluh Dia membangunkan Song Bu dengan tangan kirinya, menggandeng tangan anak itu menuju ke rumah dan ketika berada di depan para anak buahnya, dia berhenti dan berkata dengan lantang Kalian semua dengar baik-baik Mulai saat ini, anak ini menjadi puteraku dan bernama Oh yang Song Bu Kalian semua harus menghormatinya dan menyebutnya Oh yang Kong Chu, Chuan Muda Oh yang Semua orang mengangguk dan mereka pun bubaran Oh yang li mengajak putera angkatnya itu menuju ke rumah di mana dia mengobati luka di pundaknya Malam itu juga dia menyuruh para pelayannya untuk mempersiapkan sebuah pesta kecil untuk merayakan pengangkatan Oh yang Song Bu menjadi puteranya Pesta kecil itu dihadiri pula oleh para anggota pimpinan yang terdiri dari lima orang pembantu Oh yang li Oh yang ki Juga tidak banyak membuang banyak waktu membiarkan kamar-kamarnya kosong Dalam waktu sebulan saja dia telah mendapatkan dua orang gadis cantik yang dibawanya dari dusun-dusun di daratan Orang tua para gadis itu tentu saja menyerahkan anak mereka dengan senang hati karena anak mereka menjadi istri majikan pulau naga yang berkuasa dan kaya raya Semenjak hari itu, Oh yang Song Bu digembleng secara tekun oleh ayah angkatnya yang menginginkan dia menjadi seorang yang tangguh dan kelak akan dapat mengangkat nama ayah angkatnya Anak yang cerdik ini pun tidak menyianyikan kesempatan baik itu, belajar silat dengan rajin sekali, berlatih siang malam sehingga cepat dia dapat menguasai seluruh gerakan dasar yang diajarkan oleh ayah angkatnya Akan tetapi di samping itu, perangainya juga berubah Karena merasa bahwa dia adalah satu-satunya putera yang disayang dan dimanja oleh Oh Yang Li Dia bersikap tinggi hati terhadap para anak buah pulau naga yang merasa tidak berani memperlihatkan perasaan ini karena maklum bahwa Song Bu amat disayang oleh Oh Yang Li Tai Lek Kui, iblis tenaga besar, Chi yang semenahan kendali kudanya sehingga binatang itu berhenti melangkah Dia menoleh ke kiri, ke arah kuda lain yang ditunggangi Laikim dan puterinya, Oh Yang Lan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!